Intro Kali ini juga hampir sama ya yang dijajikan oleh PKP, Caimin, Anis dan bahkan juga dari Gerindra Prabowo Subianto disini bahkan Hasim sebut Prabowo programkan makan gratis bagi anak bumil butuh 400 triliun menurut saya sangat bagus sekali dan sangat baik sekali kalau menurut saya sih dengan program-program tersebut tetapi kira-kira apakah realisasinya seperti apa yang dijanjikan kita ketahui saja janji-janji kampanye pada waktu lalu ya contohnya Anis Baswedan lah itu juga terlihat mana yang terrealisasi dan mana yang belum kalau kita lihat lagi dari berita-berita yang beredar banyak yang belum sih dari realisasi janji-janji kampanye Anis Baswedan disini bahkan ada program makan gratis bagi anak bumil dan butuh 400 triliun sangat bagus sekali karena ibu hamil dan juga anak-anak tersebut menerupakan masa depan Indonesia ya jadi memang harus diberikan gisi yang cukup dan lain sebagainya lah sangat bagus program-programnya nah dari sini juga saya jadi teringat ya yaitu kalau melihat gratis-gratis disini geger janji elit PKB BBM gratis jika Caimin menang bahkan disini bukan BBM gratis saja ya listrik gratis wow ini memang sudah mendekati pemilu ya disini bahkan dari sini juga ada berita yang cukup mengejutkan disini siasat Prabowo bahkan juga menggandeng Yeni Wahid lawan Caimin di akar rumput NU nah kalau ini memang benar ya kita memilih sosok Capres akhirnya juga dimudahkan ya ya saya tidak maulah disitu ada di Pak Prabowo ada Mbak Yeni Wahid dan di Anis Baswedan ada Caimin nah jadi bingung ya lebih baik ya coblos ganjar saja ya menurut saya ganjar yang paling relevan dengan situasi perpolitikan saat ini karena juga janji-janji ganjar Pranowo juga sangat tidak muluk-muluk ya apalagi juga menggratiskan sesuatu itu menurut saya karakter dari Pak Ganjar Pranowo tidak semudah seperti itu ya apalagi juga menggratiskan listrik menggratiskan BBM di subsidi serendah-rendahnya apalagi juga makan gratis ya menurut saya melalui pendidikan menggratiskan pendidikan itu merupakan yang sangat keren sekali jadi semua itu bisa dimulai dari pendidikan jadi kayak listrik gratis atau apa skip dululah pendidikan yang paling penting jadi jangan sampai angka putus sekolah tinggi ya seperti pada waktu di DKI Jakarta pada 2022 yang lalu itu bahkan dari berita yang beredar disitu anak putus sekolah, sekolah dasar itu sangat tinggi sekali bahkan tertinggi se-Indonesia bayangkan, ya seharusnya kan yang digenjut itu adalah melalui pendidikan ya kalau bisa ya digratiskan jadi tidak usah muluk-muluk seperti ini BBM di subsidi serendah-rendahnya listrik gratis dan lain sebagainya menurut saya yang paling urgent itu ya kesehatan gratis dan pendidikan cuma dua itu sajalah kalau masyarakat menginginkannya sih seperti itu saja nah dari sini bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto Alhamdulillah akhirnya bisa makan gratis BBM gratis, listrik juga gratis rumah DP 0% kemarin sales Toyota datang ke rumah katanya DP Alphard gratis juga haha enak tinggal di Indonesia nah bahkan saya penasaran ya kira-kira komentar-komentarnya seperti apa sih disini ya banyak yang terbuai kira-kira ya saya yakin banyak yang terbuai lah apalagi juga masyarakat Indonesia rata-rata senang dijanjikan hal-hal seperti ini walaupun secara nalar tidak masuk akal tetapi banyak yang terbuai dengan janji-janji seperti ini saya mengalami betul pada saat lalu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada kampanye Pilkada 2017 yang lalu bahkan juga menyebut program DP 0% program OGOC yaitu dicarikan pembeli dicarikan usaha, dimodali bayangkan tetapi kenyataannya apa ya realisasinya hanya beberapa persen dan justru angka pengangguran di DKI Jakarta naik angka putus sekolah juga naik khususnya di sekolah dasar bayangkan janji-janjinya padahal wow-wow sekali bahkan membuat masyarakat terbuai dan akhirnya Anies dan Sandiaga Uno dipilih menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta ya jadi kalau dilihat dari sini ya jadi sangat mudah menurut saya untuk menentukan sikap politik pada Pilpres 2024 pokoknya kita jangan senang capres yang mengumbar janji apalagi gratis subsidi serendah-rendahnya udahlah jangan percaya sama hal yang seperti itu jangan terbuai pokoknya kita harus benar-benar realistis dalam memilih capres khususnya yaitu capres itu akan memegang dana yang sangat besar sekali bayangkan ABBN kita sekitar 2.000 ya 2.000 lebih mungkin selama 5 tahun bayangkan ada 20.000 loh 20.000 triliun jadi kita harus benar-benar lah dalam memilih sosok capres yang bisa benar-benar bersejahterakan masyarakat bukan melalui subsidi-subsidi tetapi ya melalui pendidikan gratis kesehatan gratis itu menurut saya sudah cukup lah tidak usah sampai makan gratis listrik gratis BBM di subsidi serendah-rendahnya menurut saya itu ya menurut saya hanya cuap-cuap saja dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya disini ya ini bahkan juga ada banner disini listrik gratis pupuk gratis subsidi BBM kredit modal dana pensiun naik dan bahkan kalau nggak salah sih dari berita yang beredar itu menjanjikan dana desa 5 miliar memang kalau dihitung-hitung itu negara mampu lah membiayai seperti itu tetapi apakah bakal terrealisasi pada saat capres tersebut menjadi presiden belum tentu disini makan gratis di rumah masing-masing maksudnya gitu aja repot disini kenapa nggak ada program beli 1 dapat 5 ya ini belum masuk visi misi capres masih fokus ke yang gratis betul-betul mohon komentari TL berikut ya ya seperti itulah gue baru bikin resto panggung gimana dong kalau prabroro menang kan makan di resto nggak gertong ya tahun 2024 nggak usah kerja lagi jambu janjimu waduh warung bisa pada bubar makan gratis nggak tapi kalau dari berita yang beredar disini yaitu makan gratis disini melalui UMKM melalui ya warung-warung yang berada di sekitar lokasi lah disitu jadi juga memanfaatkan peran dari UMKM dengan makan gratis disini ya menurut saya ya kebijakannya sangat bagus-bagus sekali lah untuk masyarakat terlebih juga janji dari Anies pada saat yang lalu pilkada DKI 2017 dan dari PKB Muhammad Iskandar bahkan kalau menjadi presiden akan menjanjikan yang macam-macam lah untuk rakyat dan bahkan juga Pak Prabowo ketika menjadi presiden yaitu akan membeberkan program Prabowo makan gratis ya menurut saya sangat bagus-bagus sekali lah yaitu program-program dari Capres-Capres ya dari Ganjar belum sih tentang gratis-gratis kayaknya belum ada ya kita tahulah mana pemimpin masyarakat sudah semakin cerdas lah dalam memilih seorang pemimpin dan masyarakat kemungkinan tidak akan terbuai dengan janji-janji oleh Capres-Capres yang tidak masuk akal tentunya selamat menikmati